Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi pada saya Maminah si Cet-Cet ya Langsung aja guys ya nih Saya ajak kalian wisata religi lagi ya Ini bareng-bareng ibu pengajian Musola Nurul Amal Kita mau wisata religi lagi Sekarang tepatnya tanggal 4 4 Desember 2022 Kita mau wisata religi ke Jakarta Kemakom Habibusen Alidus Klamat Warbatang Sebelumnya saya udah pernah ke situ ya Waktu beberapa bulan yang lalu ya Pas di Klamat Warbatang itu mau lidan Tapi ini rombongan ibu-ibu Jadi beda rombongan Waktu itu kan barang serban hijau Kalau sekarang barangnya sama ibu-ibu pengajian Musola Nurul Amal nih Satu bis kita mau jalan Sekarang rutenya ada 2 tempat Masjid yang mau kita kunjungi Yang pertama Makam Habibusen Alidus Klamat Warbatang Yang kedua Masjid Puba Mas Masjid Puba Mas yang ada di Bogor guys Oke kita review Ini bisnya Yang akan membawa kita Yang akan membawa kita Ya Itu yang sadar kamera mah udah tau Orang-orang guys Eh cowok ada 2 biji doang Orang-orang Masjidnya biru Penuh ya udah penuh ya Hai guys Hai guys Permisi Jalan-jalan Gak rilis sih Teragamanya Aku di mana Aku di mana Pakai Di mana Masjid ngomongnya gitu ngomongnya ngomongnya woi orang jawa anak-anak acting ngomongnya ngomongnya gitu enggak malas gue coba terus kata kata 还ang berakhir berakhir yang berakhir 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 itu gak habis-habis masih itu di batu ampar guna kemarin di mobil disitu namanya jadi banyaklah sejarah-sejarah yang kita jarahi ya mudah-mudahan kita selalu mengikuti perintah Rasulullah dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan topek dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan kita nanti dari keramas keluar batang menuju ke kuda mas kuda mas itu yang punyanya adalah ibu mas Dian ibu Dian ibu Dian itu katanya pengusaha besar dari Cina katanya dulu mas saya gak nyanyi kita baru lagi sampai dia ini parkiran di Pegat Jawan nah ini kita selihat disini ya banyak bis juga yang sudah terparkir sepertinya ini para pejarah ya ini jalan yang berbeda waktu kita jarah lewat pintu belakang ya ya waktu satu bulan yang lalu ya kurang lebih pada saat berjarah bersama sorban hijau ya waktu itu ya kita lewat pintu belakang jadi masuk itu pas pintu belakang ke makam ini ya keramat luar batangnya nah kalau ini nanti kita masuk dari pintu gerbang depan ya ini kita bisa lihat ya disini sudah banyak pister parkir ya ini para pejarah sepertinya para pejarah yang berjarah ke makam hal Hussein Al Idrus ya ini ada 1, 2, 3, 4 ya sudah 4 bis terparkir disini kita bisa lihat ya ini rombongan kita baru aja turun dan akan melakukan jarah ya ke makam Habib Hussein Al Idrus selamat luar batang nah ini kita bisa lihat ya ya satu rombongan mobil ya nanti kita masuk dari gerbang depan ya gerbang depan ya ini gerbang yang berlaunang arah ya waktu kita diarah bulan lalu ya kalau gak salah waktu itu tanggal 23 September ya kalau gak salah saya berjiarah juga kesini bareng Sartan Hijau pas banget waktu itu ada acara maulid nabi ya di masjid keramat luar batang ya nah ini nanti akan saya shoot perjalanan nih dari sini ya dari parkiran bis ini sampai dengan ke dalam ya kurang lebih berapa meter nanti kita akan kira-kira gitu ya kita hitung nah nih guys nih kalian lihat ya disini tuh ada bacaan ya masjid luar batang guys ya ini banyak para penjara ya baru datang juga ya ini rombongan ya berbeda rombongan dengan kita ya nih ya kita bisa lihat disini ya ibu-ibu ibu-ibu pengajian rombongan-rombongan ibu-ibu pengajian rata-rata semua ya ya nih yang udah pada keluar ya ini rombongan yang udah pada keluar mungkin tadi bis yang sudah terparkir ya ada 4 bis tadi di depan selain daripada bis yang kita tumpangin ya ini jarak dari gerbang sini ke dalam cukup lumayan ya dan ini bukan jalur yang kita lewatin juga ya pada saat diarah kemarin kurang lebih satu bulanan yang lalu ya kalau gak salah 23 September September atau Oktober gitu lupa saya ya bareng sama serban hijau yang pas mau lid nabi cukup Allah segalanya bagiku di dalam kolbuku senantiasa terisi asma wihah Allah salawat dan salam senantiasa tercurah nah ini kita lihat ya disini banyak para pedagang gitu ya tapi ini belum pada buka ya belum pada buka kayaknya warung-warung makanan gitu ya warung-warung makanan dari ini pekampungan apa pemukiman penduduk ini jarang-jarang ya kita lewatiin jalur ini karena ini jalur mobil yang khusus bis karena bis gak bisa masuk ke dalam ya kalau bis gak bisa masuk ke dalam jadi harus parkir di pegir jalan tadi ya ini pemukiman penduduk sekitaran selamat luar Batang ya itu kita bisa lihat ya di depan sana juga banyak rompongan yang berjalan menuju masih luar Batang sepertinya ya para pejirah yang sedang berjalan ya memang ini jalan yang khusus jalan yang khusus para pejirah yang menggunakan bis ya ini sepanjang jalan ini ya para pedagang para pedagang ini adalah tapi warung-warungnya belum pada buka karena ini masih pagi banget guys baru jam berapa setengah delapan setengah delapan setengah delapan ya setengah delapan tadi kita start sekitar jam setengah tujuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cukup Allah segalanya bagiku di dalam kolbuku senantiasa terisi asmamu ya Allah salawat dan salam senantiasa tercurah bagi pembawa petunjuk Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya tiada Tuhan selain engkau ya Allah lumayan jauh ke Asia kalau dari arah gerbang ini menuju ke sini ya lumayan cukup jauh ya sepanjang ini kita udah berjalan kurang lebih mungkin yang tadi 200 meter ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita sudah sampai di Masjid Jami Keramat Luar Batang. Ini kurang lebih tadi jalan kita 10 menit ya. Ini rekaman nggak saya matikan 10 menit. Kita sampai ke gerbang. Gerbang masuk Masjid ke Keramat Luar Batang biasanya tuh saya parkir di sebelah sana. Di gedung itu ya saya parkir dari pintu belakang ya. Biasanya kalau saya bawa mobil sendiri waktu bulan kemarin tuh. Saya udah kesini kemarin waktu pas mau lid. Tuh di gedung itu ya. Ya kita review dulu. Ya sekarang ini udah rapi ya. Udah direpitalisasi ya ini udah rapi nih. Tuh ya. Ya ini kita lihat disini. Ini bangunan ini kayak bangunan zaman bahela ya. Ini mungkin udah masuk ke kawasan Keramat Luar Batang. Nah ini. Masuk ke Masjidnya kesini guys. Ini parkiran yang ada di dalam tidak cukup luas ya. Tidak cukup luas. Ini parkiran yang ada di dalam. Cuma menampung beberapa mobil aja. Kita bisa lihat disini. Tuh ya. Hanya beberapa mobil yang bisa ditampung. Tidak cukup luas ya. Kurang begitu luas. Untuk keramat yang banyak pejiaranya. Kayak untuk yang next piece. Tadi kita di pinggir jalan jauh juga ya. Kurang lebih 300 meter kalau menurut saya. 300 meter dari. Enggak. Enggak sampai. Enggak sampai kalau 500. Paling 300 meter dari depan. Ya ini gerbang. Yuk. Masjid Keramat Luar Batang. Ya ini dari arah depan ya. Di arah depan. Kita masuk guys ya. Assalamualaikum. Baru-baru-baru-baru-baru. Saya akan review dulu. Sampai menunggu rombongan ya. Nah ini ya. Waktu terakhir kita datang kemarin. Pada saat ada acara Maulid Nabi. Ya dipasang tenda-tenda gitu ya. Nah ini. Kita lihat disini. Ini udah rapi. Ya ini lantainya udah rapi. Ya ini kalau tidak salah ini sejak Corona ya. Dulu sebelum Corona saya kesini. Belum. Nah ini lantainya udah pakai batu. Batu alam. Ya. Ini kita bisa lihat disini ya. Para pejiara yang datang. Ya masih pagi-pagi banget ya. Ini sekitar jam setengah delapan. Ya jam setengah delapan guys. Ya. Rombongan belum sampai semua ya. Jadi nanti kita akan berjiarah. Ya bersama rombongan ya. Kita menunggu rombongan. Ini rombongan-rombongan lain ya. Kita lihat disini ya. Pagi-pagi banget udah rame banget ya. Ramat luar Batang. Tapi Hussein Al Idris. Ramat luar Batang guys. Ya. Waktu itu saya pernah review ke bagian situ ya. Ada tempat diarah untuk perempuan. Ya itu juga baru juga ya. Zaman dulunya sebelum. Sebelum ini. Belum ada. Ya. Tuh di sebelah situ ya. Pernah saya review. Ada tempat khusus untuk berjiarah perempuan. Sebelah situ ya. Tuh di belakang. Di belakang makom. Nah ini makomnya nih. Ini persis makomnya. Nah di belakang makom aja. Nah nih. Kalau zaman dulu di sini nih. Di depan sini ada tempat-tempat berhudu. Ya dulu. Waktu dulu banget saya datang ke sini. Ya. Sekarang udah rapi ya. Rapi. Kalau lihat di sebelah sana. Ya ini setelah direvitalisasi guys ya. Setelah direvitalisasi. Ya. Sudah makin rapi ya. Makin rapi. Tempatnya makin rapi. Makin bersih. Langsung aja bu. Langsung. Nanti kita akan berjiarah ya setelah ini ya. Karena ada satu destinasi lagi. Setelah dari sini kita akan ke masjid. Ini kubah mas ya. Kubah mas Bogor. Ada orang kul buku. Apa? Senantiasa terisi asmawu ya Allah. Salawat dan salam. Senantiasa tercurah. Bagi pembawa petunjuk Rasulillah Muhammad SAW. Sesungguhnya tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Tuhan selain engkau ya Allah. Tuhan selain engkau ya Allah. La ilaha illallah Hasbi Rabi Jum'allah Bafi Qubi illallah Allah hadisah Allah La ilaha illallah Hasbi Rabi Jum'allah Bafi Qubi illallah Anam hadisah Allah La ilaha illallah Hasbi Rabi Jum'allah Bafi Qubi illallah Alal hadisah Allah La ilaha illallah Cukup Allah Segalanya bagiku Di dalam kolbuku Senantiasa terisi Asmawiha Allah Salawat dan salam Senantiasa tercurah Bagi pembawa Petunjuk Rasulullah Muhammad Assalamualaikum Sesungguhnya Tiada Tuhan Selain engkau Ya Allah Hasbi Rabi Jum'allah Hasbi Rabi Jum'allah Mafi Qubi illallah Al-Mafi Qubi illallah Al-Mafi Qubi illallah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati